Paskah penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada selasa 10 Januari 2023, pendukung Lukas NMB sempat menyerang Markas Komando Brimob Kota Raja, Polda, Papua. Sejumlah masa pendukung Lukas NMB menyerang Markas Komando Brimob Kota Raja, Polda, Papua dengan cara melempari aparat yang sedang berjaga dengan batu. Lemparan masa dibalas aparat kepolisian dengan mengeluarkan tembakan gas air mata. Sementara masa yang berada di Bandara Sentani ikut melakukan aksi di depan bandara dan sempat ditutup. Aksi tersebut tidak berlangsung lama karena aparat kepolisian berhasil meredam aksi masa simpatisan NMB. Lukas NMB langsung diberangkatkan ke Jakarta menggunakan pesawat Riga Air Service dari Bandara Jayapura menuju Bandara Soekarto-Hatta, Tangerang, Banten. Untuk kemudian dibawa ke gedung KPK Jakarta, Gubernur Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua. KPK juga telah menetapkan Direktur PT Tabibangun Rijatono Laka sebagai tersangka. Ditorusito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Situasi depan Mako Brimob.